Manusia jahana menjilid 7. Tetapi disebabkan mereka mengadu kekuatan tenaga dalam mereka yang berada di luar kekuatan daya tahan peti mati itu, segera terdengar suara ledakan yang keras, peti mati itu telah hancur berantakan berkeping-keping. Dari dalam peti mati itu telah mencelat keluar seseorang yang keadaannya menyeramkan sekali. Harus dimaklumi, biar bagaimana peti mati itu terbuat dari bahan kayu belaka, dengan memperoleh tekanan dan tindihan tenaga dalam yang luar biasa, peti mati itu jadi hancur berantakan, kayunya terpental menjadi berkeping-keping. Karena disebabkan pecahnya peti mati itu, telah memaksa orang yang bersembunyi di dalam peti mati itu meloncat keluar memperlihatkan dirinya. Giyok I Alang dan Wu Cies yang cepat-cepat telah memandang dengan sepasang metel, terpentang lebar-lebar ke arah orang yang baru mencelat keluar dari peti mati itu. Maka hati mereka jadi kecup kembali, rasa kaget meliputi diri mereka berdua pula. Ternyata orang yang baru melompat keluar dari dalam peti mati tersebut mempunyai potongan tubuh yang luar biasa sekali. Mukanya berbentuk lonjong bagaikan labu, dengan bibir yang doar jontor dan gigi yang tampak tonggus buruk sekali, hidungnya melesak, Sampai kedua buah lubang hidungnya itu kelihatan jelas sekali, karena hidung itu tampak mendengak ke atas tidak wajar, sepasang matanya juga buruk bukan main, sebab terpentang lebar-lebar seperti ikan koki. Tubuh orang itu kurus kering dan rambutnya tumbuh awut-awutan. Menyeramkan sekali keadaan orang ini, Giyok I Alang dan Wu Cies yang melihatnya sampai berdiri melengak diam, bengong seperti orang terkesima. Sedangkan orang yang keadaannya menyeramkan, yang baru melompat keluar dari peti mati yang telah hancur dan rusak itu, mengeluarkan suara tertau yang menyeramkan bukan main. Bagus! Rupanya kalian ingin mampus dengan care yang lebih hebat dan menderita luar biasa. Aku akan membuktikan kepada kalian Sianko I Kui Ong, Dewa Anak Raja Setan, Ban Ban Mi yang tidak akan turun tangan lunak kepada siapapun juga kata orang yang bermuka dan keadaannya menyeramkan itu. Dan si Raja Setan itu juga bukannya hanya berkata-kata saja, karena dengan disusul oleh suara erangan yang menyeramkan, tampak tubuhnya telah mencelat cepat sekali, disertai oleh suara pekihkannya yang bukan main keras serta menyeramkan sekali. Giyok I Alang dan Wu Chies yang menyadari bahwa mereka menghadapi lawan yang berat. Maka dari itu biar bagaimana mereka akan berusaha untuk dapat memberikan perlawanan sekuat tenaga mereka, berlaku lebih waspada, Karena sekali saja mereka rubuh di tangan orang yang mengakui dirinya sebagai Sianko I Kui Ong Ban Ban Mi yang tersebut, niscaya diri mereka akan menemui bahaya yang tidak kecil, jiwa mereka tidak akan ada ampunya lagi dari kematian. Sedangkan serangan yang dilancarkan oleh Ban Ban Mi yang telah meluncur cepat sekali, meluncur mengandung tenaga serangan yang bukan main hebatnya. Di samping itu, gerakan yang dilakukan oleh Sianko I Kui Ong Ban Ban Mi yang ini juga sangat aneh, kedua tangannya yang dipakai menyerang Giyok I Alang dan Wu Chies yang sekaligus, juga telah berputar-putar di tengah-tengah udara, membuat kedua lawannya sukar untuk menerka, sebenarnya ke arah mana sasaran utama dari lawan mereka ini. Giyok I Alang mengempos semangatnya, dengan dekat dia telah mengeluarkan suara bentakan juga yang keras, disusul mana tubuhnya tampak telah melompat cepat sekali, dia bermaksud akan mendahului melancarkan serangan juga memapaki serangan yang dilancarkan lawannya, karena Giyok I Alang tidak mau kalau dirinya dijadikan bulan-bulanan oleh manusia bermuka aneh itu, yang diserang tanpa memberikan perlawanan. Wu Chies yang sendiri telah berputar dua kali, tahu-tahu tubuhnya telah menggeser kedudukan berada di bagian belakang diri Sianko I Kui Ong itu. Dan Wu Chies yang bukan hanya menyingkir saja, melainkan telah melancarkan serangan ke arah pinggang dari Ban Ban Mi Yang, serangan yang dilancarkan oleh Wu Chies yang ini juga bukan serangan yang sembarangan, karena dia melancarkan pukulan telapak tangan dengan mengerahkan seluruh tenaga dalam yang ada pada dirinya, gerakan yang dilakukannya juga cepat sekali. Hal ini benar-benar berada di luar dugaan Ban Ban Mi Yang, karena dia tidak menyangka bahwa Giyok I Alang dan Wu Chies yang bisa berlaku nekat begitu, biar bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Giyok I Alang dan Wu Chies yang tidak bisa dianggap remeh atau tidak dipandang sebelah mata olehnya karena disebabkan serangan dari kedua orang lawannya ini, maka Ban Ban Mi Yang menghadapi suatu ancaman yang tidak kecil. Saat itu tubuh orang Siban tersebut tengah melambung di tengah-tengah udara, dengan memperoleh serangan tersebut membuat dirinya tergencat, kalau dia sampai mengelakannya, tubuhnya tengah melambung di tengah-tengah udara, dengan sendirinya tidak terdapat jalan keluar lainnya, telapak tangan kedua orang lawannya pasti akan berhasil menghantam dirinya. Tetapi kalau umpama kata dia menyambut serangan itu, berarti dia juga harus menempuh bahaya, karena dia akan menghadapi tekanan yang tidak ringan. Di dalam waktu yang sangat singkat itu, mau takamau Ban Ban Mi Yang harus dapat mengambil keputusan. Sedangkan kedua serangan dari Giyok I Alang dan Wu Chies yang telah menyambar sampai, hanya terpisah beberapa din saja dari dirinya, dengan sendiri mau tidak mau, Ban Ban Mi Yang harus menyambutinya. Dengan cepat Ban Ban Mi Yang telah menarik pulang kedua tangannya, dan cepat-cepat telah dipakai untuk menangkis ke kiri dan ke kanan tubuhnya, yaitu menangkis serangan Giyok I Alang dan Wu Chies yang. Gerakan yang dilakukan oleh Ban Ban Mi Yang ini mempergunakan jurus Sintiau San Hoa, burung Raja Wali Pegunungan Bunga, gerakan yang dilakukannya bukan main hebatnya. Jurus ini mengandung dua sifat yaitu keras bagaikan seekor burung Raja Wali, tetapi lunak dan lembut bagaikan sekuntum bunga. Maka dari itu, waktu tangan Giyok I Alang dan Wu Chies yang saling mementur dengan keras, telah terjadi bentrokan yang keras. Tetapi kemudian tenaga menangkis dari Ban Ban Mi Yang telah berubah menjadi lunak, selunak kapas. Tentu saja Giyok I Alang dan Wu Chies yang jadi terkejut bukan main, karena biar bagaimana mereka merasakan tenaga dalam Mi Yang ada pada diri mereka seperti tersedot oleh tenaga lunak dari lawan mereka. Ban Ban Mi Yang tidak berhenti sampai di situ saja, dia sudah mengempos tenaga dalamnya untuk melancarkan serangannya. Namun belum lagi orang Shiban menuruti kemauannya itu, tampak tubuh Giyok I Alang dan Wu Chies yang telah mencelat cepat sekali menjauhi dirinya. Hal ini dilakukan oleh Giyok I Alang dan Wu Chies yang karena mereka berdua menyadari bahwa orang Shiban ini tidak bisa dibuat main, sekali saja tenaga dalam mereka tersedot, sukar bagi mereka untuk dapat meloloskan diri lagi, berarti mereka segera akan diserang oleh Ban Ban Mi Yang. Tahan bentak Giyok I Alang dengan suara yang nyaring waktu kedua kakinya telah hinggap di atas lantai. Ada sesuatu yang ingin kami tanyakan benar teriak Wu Chies yang menyusuli suara Giyok I Alang. Kami ingin menanyakan sesuatu sebetulnya saat itu Ban Ban Mi Yang baru saja ingin melancarkan serangannya yang hebat itu, namun mendengar bentakan Giyok I Alang dan Wu Chies yang dia jadi membatalkan maksudnya itu, dia telah menarik pulang tenaga dalamnya yang tadi telah disalurkan berkumpul pada telapak tangannya. Dengan suara tergelak-gelak yang menyeramkan, orang Shiban tersebut telah tertawa, matanya menatap dengan sorot yang memancarkan kebengisan dan menyeramkan sekali. Apa yang ingin kalian tanyakan, heh bentaknya dengan suara yang tawar. Kunyuk-kunyuk cilik seperti kalian, yang terlalu kurang ajar tidak perlu dibiarkan hidup terus Wu Chies yang tertawa-tawar. Kami dengan kau belum pernah saling berkenalan, di antara kami dengan dirimu tidak pernah bentrok atau bermusuhan. Tetapi kenapa kau telah melancarkan serangan-serangan yang telengas itu kepada kami? Apa maumu sebenarnya ditanya begitu, ban-ban Mi yang telah mengeluarkan suara tertawa-tawar. HMM, bagus. Bagus. Rupanya kalian ingin tanpa penasaran. Memang benar juga, kalau aku tidak menjelaskan kepada kalian berdua, niscaya kalian akan mampus dengan perasaan penasaran sekali, maka ada baiknya juga aku memberitahukan segalanya ini kepada kalian, mengapa kalian harus binasa di tanganku. Dengarkanlah baik-baik. Sebenarnya memang kalian tidak mempunyai permusuhan apapun juga denganku, juga kalian memang tidak pernah berbuat salah padaku pada hari-hari sebelumnya. Namun hari ini kalian berdua malah telah melanggar satu pantanganku, sehingga kalian berarti telah melakukan sesuatu kesalahan besar, yang harus ditebus oleh jiwa kalian berdua. Ih kami baru saja bertemu dengan kau, mengapa kau mengatakan bahwa kami telah melakukan kesalahan padamu di hari ini? Bentak Gioi Elang dengan suara penasaran bukan main. Katakanlah di mana letak kesalahan kami tentu saja akan kukatakan sahut orang itu dengan suara yang tawar, matanya mencilak-cilak menyeramkan sekali, wajahnya yang memang sudah buruk, jadi semakin menyeramkan sekali untuk dilihat, membuat Gioi Elang dan Wu Chiai Xiang yang memiliki ketabahan bukan main, jadi menggidik juga melihat wajah orang Shiban yang mengerikan dan menakutkan itu. Sebetulnya kalian memang tidak perlu mampus tetapi siapa yang menyuruh kalian memasuki kubil ini dan melihat peti matiku itu, heh, itulah suatu kesalahan besar, sehingga kalian harus mampus memasuki kubil ini dan melihat peti matimu itu bisa dianggap suau kesalahan besar tanya Wu Chiai Xiang dengan mendongkol bercampur perasaan gusar. Ya gila! Peraturan dari mana yang kau pakai bentak Wu Chiai Xiang yang jadi penasaran bukan main. Itu sudah menjadi peraturanku, setiap orang melihat peti matiku, dia harus menebus kesalahannya itu dengan jiwanya dan orang yang telah melihat peti matiku itu harus mampus sahut orang Shiban tersebut dengan wajah yang menyeramkan bukan main. Mengapa begitu tanya Wu Chiai Xiang yang masih menahan perasaan gusarnya? Karena memang sudah menjadi peraturanku, tidak ada seorang manusia pun yang boleh melihat peti matiku, siapa saja, tanpa terkecuali, kalau melihat peti matiku ini, niscaya dia harus mampus guna menebus kesalahannya itu. Ini sudah menjadi peraturanku dan kalian juga harus mampus hari ini HMMM, kami bukannya patung-patung yang mudah untuk dibunuh atau dia pakan saja sekehendak hatimu. Biar bagaimana kami jadi ingin melihatnya, berapa tinggi kepandayanmu sehingga begitu tak kabur dengan peraturan gilamu itu kata Wu Chiai Xiang dengan gusar. Baik, baik. Kami mempersilahkan kau menjalankan peraturanmu itu, agar kami dapat kau bunuh. Tetapi ingat, sekarang kami tidak akan sungkan-sungkan memberikan perlawanan kepada kau, karena sekarang telah terbukti bahwa kau hanyalah manusia jahat belaka, yang perlu dibasmi, agar tidak menyusahkan orang-orang yang tidak berdaya itu dengan peraturan gilamu yang bisa menyebabkan orang mati tertawa itu mendengar rejekan yang diucapkan oleh Wu Chiai Xiang, orang Siban itu jadi murka bukan men, dia sampai berjengkrak saking gusarnya. Kunyuk busuk kalian bentaknya dengan suara yang menguntur. Mulut kalian terlalu kurang ajar dan memang harus cepat-cepat dimampuskan dan setelah membentak begitu, orang Siban tersebut telah mengeluarkan suara bentakan nyaring keras bukan main, disusul oleh tubuhnya yang telah mencelat-menubruk ke arah Giyok I Elang dan Wu Chiai Xiang. Gerakan yang dilakukannya itu sangat gesit dan hebat sekali, dia menerjang dengan melancarkan serangan sekaligus, maka dia pun telah menyalurkan tenaga iwakangnya yang hebat serta kuat sekali. Wu Chiai Xiang dan Giyok I Elang yang telah dapat merasakan kehebatan Ban Ban Mi Yang ini, biarpun mereka baru bertempur beberapa jurus saja, tidak berani berlaku ayal. Mengerti juga bahwa manusia Ban Ban Mi Yang ini bukan seorang manusia yang waras. Dilihat dari lagak dan perkataannya, setidak-tidaknya orang Siban tersebut adalah orang yang sinting otaknya. Tetapi biarpun sinting, Giyok I Elang dan Wu Chiai Xiang telah saling melirik sejenak dan memberi isyarat. Maka keduanya telah melompat ke arah yang berlawanan, ke arah kiri dan kanan dari orang Siban itu, maka waktu Ban Ban Mi Yang tiba dengan terjangannya, orang Siban tersebut jadi menubruk tempat yang kosong, membuatnya jadi tambah murka. Dan belum lagi Ban Ban Mi Yang bisa memutar tubuhnya untuk melancarkan serangan lainnya lagi, tampak Giyok I Elang telah menerjang ke arah dirinya. Terjangan Giyok I Elang ini menimbulkan desawangin serangan yang bukan main hebatnya. Serangan yang dilancarkan oleh Giyok I Elang ini juga mengandung tenaga menggempur yang bukan main hebatnya. Harus diingat bahwa Giyok I Elang tadinya adalah seorang perwira yang sudah kenyang makan asam garam pertempuran, maka dari itu dia tabah sekali, dan tidak ada perasaan di jori sedikit pu juga, walaupun dia memperoleh kenyataan lawannya ini memiliki kepandayan yang begitu tinggi. Diam-diam Ban Ban Mi Yang jadi terperanjat diserang begitu rupa, tetapi dia telah mengeluarkan suara tertawa dingin di mulutnya dan mengulurkan tangan kanannya untuk mencengkeram pergelangan tangan Giyok I Elang, yang maksudnya akan dicengkeramnya untuk dicekal hancur tulang lengan itu. Namun belum lagi dia bisa mencapai maksudnya itu, dari arah belakang punggungnya terasa telah menyambar lagi angin serangan yang dingin serta tajam, juga kuat bukan main, menderu-deru seperti akan menghancurkan tulang punggungnya. Ban Ban Mi Yang jadi terkejut karena dia menyadari bahwa serangan membokong yang menyambar dari arah belakangnya tentu serangan yang dilancarkan oleh Wu Chie Xiang. Maka dari itu, dengan cepat Ban Ban Mi Yang telah menarik pulang tenaga dalamnya dan menarik mundur kakinya, tahu-tahu dia berputar setengah lingkaran dengan melangkahkan kaki kirinya ke belakang tiga tindak, tubuhnya agak condong ke depan, agak membungkuk, tangannya yang kiri telah menyampok ke belakang cepat sekali juga sangat kuat bertenaga bukan main hebatnya. Serangan di belakang Ban Ban Mi Yang itu memang dilancarkan oleh Wu Chie Xiang. Melihat keraban Ban Mi Yang menangkis dan ingin memunahkan serangannya itu, diam-diam Wu Chie Xiang jadi kagum sendirinya. Gerakan yang dilakukan oleh Ban Ban Mi Yang sangat berani sekali, karena bisa membahayakan lawannya juga bisa membinasakan dirinya sendiri, karena tangkisan seperti itu lebih mirip tangkisan untuk mengadu jiwa. Mau tak mau Wu Chie Xiang harus menarik diri untuk menghindarkan bentrokan itu, karena biar bagaimana dia memang belum mau mati bersama-sama dengan lawannya, maka dari itu sikap dan tangkisan dari lawannya itu yang seperti ingin mengadu jiwa, tidak perlu dilayaninya. Namun rupanya Ban Ban Mi Yang memang tidak mau menyudahi saja hal itu, begitu Wu Chie Xiang melompat mengundurkan diri, dengan cepat dia telah mengeluarkan seruan, dan tubuhnya ke jengkang belakang meneruskan tangannya itu yang melancarkan serangan tanpa mandek sedikit pun juga. Mengejutkan bukan main gerakan yang dilakukan oleh Ban Ban Ming itu. Wu Chie Xiang sendiri baru pertama kali ini mengalami kejadian tersebut. Bermimpi pun tidak bahwa lawannya akan melancarkan serangan senekat dan seaneh itu, apalagi telapak tangannya itu terus juga meluncur ke arah dana Wu Chie Xiang, sehingga keselamatan jiwa orang Siul tersebut jadi terancam. Giyok I Alang sendiri yang menyaksikan keadaan kawannya terancam begitu rupa, jadi terkejut bukan main, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Wu Chie Xiang benar-benar berada dalam keadaan terdesak dan sukar untuknya meloloskan diri, karena saat itu baru saja dia menarik pulang tangannya dan tenaga dalamnya dan sedang dalam keadaan melompat mundur, membuat dia tidak memiliki ruang gerak untuk menyingkir ke samping atau ke belakang. Apalagi saat itu tubuhnya tengah berada di tengah udara, sehingga dia tidak mempunyai kuda-kuda yang kuat, tidak ada harapan baginya untuk menyambuti serangan itu dengan kekerasan, semuanya akan sia-sia belaka, hanya akan menyebabkan dia yang mengalami cidra dan kerugian yang besar. Tetapi dalam keadaan yang begitu gawat, Giyok I Alang tidak berani berlaku ayal. Biarpun di dalam keadaan terkejut, namun kedua kakinya telah menjejak tanah dengan cepat, tubuhnya mencelat meluncur dekat menerjang ke arah Ban Ban Miang. Gerakan yang dilakukan oleh Giyok I Alang bukan main cepatnya, tetapi serangan yang dilancarkan Ban Ban Miang kepada diri Wu Chie Xiang telah tiba pada sasarannya jauh lebih cepat lagi. Wu Chie Xiang sendiri bukannya berdiam diri saja mengetahui dirinya terancam bahaya yang tidak kecil itu, dengan mengeluarkan suara bentakan dan sedapat mungkin mengerahkan tenaga dalam yang ada pada saat itu untuk menyambuti serangan yang dilancarkan oleh Sian Khoai Kui Ye Ong tersebut. Buk suara itu terdengar keras sekali, sehingga seperti juga menggutarkan sekitar tempat tersebut. Dan menyusul suara buk itu, maka telah terdengar lagi suara buk lainnya yang lebih keras, karena serangan telapak tangan dari Giyok I Alang telah hinggap tepat sekali di pinggang Ban Ban Miang, membuat tubuh iblis bermuka buruk yang bertangan telengas ini mengeluarkan suara seruan nyaring dan tubuhnya terhuyung-huyung beberapa langkah ke depan. Untung saja Giyok I Alang berhasil melancarkan serangan kepada Ban Ban Miang, kalau tidak Wuchie Siang niscaya akan binasa oleh kekuatan tenaga dalam Ban Ban Miang yang menindihnya, karena saat itu kuda-kudanya tengah lemah dan tidak memiliki kekuatan apapun juga. Dengan terhajarnya pinggang orang Siban tersebut oleh serangan Giyok I Alang, tenaga dalam Ban Ban Miang jadi tergempur buyar, sehingga tekanan tenaga dalam manusia bermuka buruk ini terhadap Wuchie Siang boleh dikatakan hampir tidak ada artinya. Dengan meminjam tenaga yang menindih dirinya itu, Wuchie Siang berhasil mencelat ke belakang terus, dan hinggap di atas tanah dengan kedua kakinya dalam keadaan selamat. Tetapi biarpun begitu, Wuchie Siang sampai mengucurkan keringat dingin dan hatinya tergoncang keras sekali. Hampir saja dia nyaris terbinasa di tangannya Ban Ban Miang tersebut. Giyok I Alang sendiri waktu melihat Ban Ban Miang terhuyung akibat serangannya, sudah tidak mau membuang-buang kesempatan yang ada itu. Dengan mengeluarkan suara teriakan yang mengguntur untuk menambah semangat serangannya, Giyok I Alang telah menerjang lagi. Dia telah melancarkan serangan sekaligus dengan mempergunakan kedua tangannya, mengincar punggung dan bahu dari Ban Ban Miang. Tetapi siapa sangka, di saat Giyok I Alang tengah tergirang-girang karena menduga serangannya akan berhasil dengan baik, tahu-tahu Ban Ban Miang dengan tiba-tiba sekali telah memutar tubuhnya, kedua tangannya diangkat untuk menyanggah serangan-serangan dari Giyok I Alang, gerakannya yang dilakukan orang Shiban tersebut sangat cepat, membuat Giyok I Alang tidak sempat lagi untuk menarik pulang tenaga serangannya. Plak terdengar seperti itu beruntun dua kali, karena telapak tangan Giyok I Alang dan Ban Ban Miang telah saling bertemu satu dengan yang lainnya, saling menempel karena dua kekuatan tenaga dalam yang bukan main hebatnya tengah saling dorong dan saling tindih dengan keras sekali. Mau tak mau Giyok I Alang tercekat juga hatinya. Orang Shigiyok ini terkejut karena disebabkan dia teringat bahwa jago Shiban bertangan telengas ini memiliki dua macam kekuatan, yaitu lunak dan keras dengan berbareng. Memang jarang sekali orang bisa memergunakan kedua macam kekuatan tenaga yang berlainan sifat itu bisa dipergunakan di dalam waktu yang bersamaan, seperti apa yang sering dilakukan oleh Ban Ban Miang. Memang kalau hanya ditangkis dengan memergunakan kekuatan tenaga iwekang saja, Giyok I Alang tidak juri, karena semua itu hanya bersifat keras dan terserah pada kekuatan masing-masing untuk mengempos seluruh semangat dan tenaga masing-masing untuk saling mengadu kekuatan. Tetapi yang membuat Giyok I Alang juri, dia takut kalau-kalau nanti dia mengerahkan dan menyalurkan seluruh kekuatan tenaga iwekangnya, malah si iblis bertangan telengasian koai kui yang ini mempergunakan tenaga Im Jiu, tenaga lunak, sehingga jelas Giyok I Alang yang bisa celaka di tangan si iblis, karena kekuatan tenaga iwekangnya selain akan amblas begitu saja seperti sebutir batu yang masuk ke dasar lautan, juga seluruh kekuatan ini tenaga dalamnya dapat tersedot keluar menyebabkan tubuhnya akan lemas. Kalau sampai terjadi urusan seperti ini, niscaya Giyok I Alang akan celaka sekali, karena di saat tubuhnya lemas, jelas ban-ban milang dengan mudah dapat menghajarnya sampai binasa. Tetapi sekarang untuk menarik pulang kedua tangannya menghindarkan agar tidak saling tempel telapak tangan itu, hal ini sudah tidak keburu, sudah kasip karena jarak mereka sudah begitu dekat, maka terpaksa otak Giyok I Alang telah berputar keras sekali mencari akal, di dalam beberapa detik itu dia sudah memutuskan beberapa jalan untuk menghadapi kalau sampai si iblis bertangan telengas itu mempergunakan kekuatan tenaga iwekangnya yang hebat itu. Dan telapak tangan mereka yang saling menempel itu telah melekat satu dengan yang lainnya. Apa yang ditakuti oleh Giyok I Alang benar-benar terjadi. Waktu tangan mereka saling bentur satu dengan yang lainnya, memang dia merasakan betapa kekuatan tenaga dalam dari Sian Khoai Kui Yang itu keras bagaikan baja, sehingga waktu kedua telapak tangan Giyok I Alang saling mementur dengan sepasang telapak tangan iblis tersebut, telah tergetar keras. Menimbulkan rasa sakit pada seluruh ototnya. Dan belum lagi Giyok I Alang bisa menarik kedua tangannya itu, tenaga yang keras, itu telah berubah menjadi tenaga imjiu, tenaga lunak, sehingga Giyok I Alang merasakan betapa kedua telapak tangannya itu seperti juga sedang mendorong tumpukan kapas saja. Kejadian yang lebih mengejutkan hati Giyok I Alang ialah seluruh kekuatan tenaga mendorongnya itu seperti telah lenyap juga, amblas ke dalam sepasang tangan Ban Ban Miang. Inilah yang paling ditakuti oleh Giyok I Alang dengan amblasnya tenaga dorongnya itu, berarti dia kehilangan keseimbangan kekuatan iwakangnya. Kalau sampai kesempatan ini dimanfaatkan oleh si iblis Ban Ban Miang, celakalah dia. Cepat-cepat Giyok I Alang berusaha menarik pulang tenaga mendorongnya itu, tetapi gagal. Jangan kata dia berhasil menarik pulang sebagian dari tenaga dalamnya itu, sedangkan kejadian malah sebaliknya tenaganya itu seperti mengalir keluar dari kedua telapak tangannya, menyelusup tersedot masuk ke dalam telapak tangan Ban Ban Miang. Berulang kali dan mati-matian Giyok I Alang telah berusaha untuk menarik tenaganya yang sedang mengalir keluar, seperti kebobolan itu, tetapi selalu gagal. Wu Chies Yang yang menyaksikan keadaan Giyok I Alang jadi terperanjat bukan main. Dia juga telah melihat apa yang dialami oleh kawannya itu, membuat hatinya jadi mencelos. Cepat-cepat Wu Chies Yang melompat ke belakang Giyok I Alang, dia telah langsung melekatkan telapak tangannya pada punggung Giyok I Alang sambil menyalurkan tenaga dalamnya. Maksud Wu Chies Yang ingin membantu Giyok I Alang dengan tenaga dalamnya itu, karena Wu Chies Yang yakin, kalau memang dua kekuatan tenaga dalam mereka ini digabungkan menjadi satu untuk menggempur pertahanan si iblis, niscaya mereka akan berhasil. Tetapi kesudahannya malah membuat Wu Chies Yang jadi terperanjat lebih hebat, karena begitu kedua telapak tangannya menempel pada punggung Giyok I Alang, segera juga Wu Chies Yang merasakan adanya suatu kekuatan menyedot yang bukan main derasnya. Tenaga dalam yang semula akan disalurkan kepada punggung Giyok I Alang itu dengan maksud membantu pihak kawannya itu menggempur si iblis Ban Ban Biang, malah dengan sendirinya telah menyelonong masuk ke dalam punggung Giyok I Alang seperti amblas ke dasar lautan. Malah yang telah membuat hati Wu Chies Yang jadi mencelos, tenaga dalamnya itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Beberapa kali Wu Chies Yang berusaha untuk membendung mengalirnya tenaga dalamnya itu jangan sampai kebobolan menerobos keluar dari telapak tangannya, namun selalu gagal. Tenaga dalamnya itu seperti juga sudah tidak bisa dikendalikan. Ban Ban Miang sendiri telah tertawa gelak dengan suara yang menyeramkan. HMMM, begitu seluruh tenaga murni kalian telah tersedot seluruhnya olahku, niscaya kalian akan mampus katanya dengan suara ejakan. Betapa kagetnya Giyok I Alang dan Wu Chies Yang, mereka gugup bukan main, karena memang mereka mengetahui bahwa ancaman yang dikatakan oleh Ban Ban Miang bukanlah omongan kosong belaka. Kalau sampai benar mereka tidak berhasil membendung keluarnya tenaga dalam mereka, berarti mereka akan menghadapi kejadian yang tidak mengembirakan, seluruh tubuh mereka akan lemas dan berarti setiap waktu Ban Ban Miang dengan mudah akan dapat menghajar binasa diri mereka berdua. Keadaan Giyok I Alang dan Wu Chies Yang benar-benar terancam bahaya yang tidak kecil. Keringat dingin juga telah membanjir keluar dari seluruh tubuh mereka. Giyok I Alang sendiri telah mengeluh di dalam hatinya, karena dia mulai merasakan bahwa sebagian besar tenaga dalamnya telah tersedot oleh Ban Ban Miang, dan tubuhnya muai lemas. Malah yang lebih-lebih mengejutkan hati Giyok I Alang adalah tenaga intinya yang berada di tantian, pusarnya, telah mulai bergolak akan menerobos untuk tersedot oleh lawannya. Giyok I Alang berusaha dengan berbagai care untuk dapat menarik lepas sepasang telapak tangannya dari telapak tangan Ban Ban Miang, karena biar bagaimana hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa ditempuh. Kalau saja umpama kata dia berhasil untuk melepaskan tempelan kedua telapak tangan dari lawannya, Giyok I Alang bisa meloloskan diri dari kematian. Tetapi selama kedua tangannya masih menempel pada kedua telapak tangan si iblis Shiban itu berarti dia menghadapi bahaya yang tidak kecil satu. Sedangkan Wu Chiesh yang sendiri menyadari bahaya yang tengah mengancam diri mereka. Tetapi Wu Chiesh yang sendiri benar-benar tidak berdaya, sama saja keadaannya kalau dibandingkan dengan Giyok I Alang. Malah kalau diingat, keadaan Wu Chiesh yang jauh lebih berbahaya dari Giyok I Alang, karena orang siw ini hanya dapat mengandalkan Giyok I Alang saja. Kalau memang Giyok I Alang berhasil menarik pulang kedua tangannya dari tempelan kedua telapak tangan ban-ban miang, berarti memang mereka bisa lolos dari kematian. Tetap sekali saja Giyok I Alang gagal, jangan harap mereka bisa hidup terus. Keringat dingin telah membanjir keluar banyak sekali dari tubuh mereka, malah baju Wu Chiesh yang telah basah kuyuk oleh keringat yang membandir keluar itu. Beberapa kali Wu Chiesh yang telah memusatkan seluruh tenaga dalamnya pada tantiannya, dia menyalurkan kepada kedua telapak tangannya dengan maksud akan menggentaknya menarik pulang kedua tangannya itu. Tetapi selalu pula Wu Chiesh yang menemui kegagalan, karena jangan kata tenaga dalamnya itu bisa dipergunakan untuk menarik pulang kekuatan yang ada pada kedua telapak tangannya, jangan kata dia bisa menarik pulang kedua telapak tangannya dari punggung Giyok I Alang, malah tenaga dalam yang disalurkannya itu telah berbalik menerobos keluar, tidak bisa dikendalikan lagi. Kejadian seperti ini telah berulang kali dilakukan oleh Wu Chiesh yang, sehingga dia benar-benar jadi tambah gugup. Selakalah kita keluh Wu Chiesh yang waktu dia gagal kembali dengan usahanya itu. Ya, kalau kejadian seperti ini berlangsung satu batang hiu dibakar habis, niscaya diri kita akan menemui kecelakaan besar tanpa berdaya sama sekali sahut Giyok I Alang dengan suara mendesis, sedangkan kedua matanya masih mengawasi penuh kewaspadaan dan agak gugup kepada lawannya. Ban Ban Mi Yang Yang mendengar bisik-bisik dari Giyok I Alang dan Wu Chiesh yang, telah mengeluarkan suara tertawa bergelak yang nyaring bukan main. Tampaknya mereka begitu tidak dipandang oleh iblis Shiban tersebut. HMMM, kalian berat untuk mempustegur si iblis dengan suara yang nyaring mengandung kebengisan dan ejekan yang sangat. Jadi kalian masih mau hidup terus? Jangan harap. Begitu tenaga kalian habis tersedot keluar olahku, HMMM, HMMM, seketika itu juga aku akan menghajar pecah berantakan batok kepala kalian masing-masing. Hahaha, hahaha, maka dari itu bersiap-siaplah kalian untuk menerima kematian kalian itu seketika itu juga lenyaplah segala harapan Giyok I Alang dan Wu Chiesh yang kata-kata si iblis Ban Ban Mi Yang memang tidak salah, begitu tenaga mereka telah habis, berarti mereka akan menemui ajalnya, karena biar bagaimana si iblis dengan leluasa akan dapat membunuh mereka mudah sekali. Maka dari itu, di samping gugup, Giyok I Alang dan Wu Chiesh yang juga jadi diliputi oleh perasaan ngeri juga. Biar mereka ingin berlaku nekat, tetapi mereka tetap tidak dapat melakukannya, mereka tidak berdaya sama sekali. Keadaan jiwa Giyok I Alang dan Wu Chiesh yang benar-benar terancam kematian. Tetapi di saat yang sangat kritis itu, di dalam keadaan di mana jiwa Giyok I Alang dan Wu Chiesh yang tengah diliputi hawa maut, di mana nyawa mereka dapat melayang meninggalkan raga mereka terbunuh oleh iblis Ban Ban Mi Yang, maka terdengar suara tertawa ngikik yang panjang bukan main di luar kubil itu. Tentu saja suara tertawa ngikik itu terdengarnya demikian tiba-tiba dan mengejutkan Giyok I Alang dan Wu Chiesh yang. Terlebih lagi Ban Ban Mi Yang. Mereka bertiga yang tengah bertempur ini jadi saling menduga-duga, entah siapa orangnya yang telah mengeluarkan suara tertawa ngikik itu. Entah pihak lawan atau pihak kawan. Namun yang jadi gusar bukan main adalah Ban Ban Mi Yang, karena saat itu sebetulnya dia sedang girang bukan main, karena sebentar lagi dirinya akan segera memperoleh kemenangan. Dengan munculnya orang baru di tempat tersebut, akan mempersulit pekerjaannya. Tetapi belum lagi Ban Ban Mi Yang sempat membentak, maka telah terdengar suara orang berkata dengan suara yang tawar, HMMM pertempuran yang lucu. Pertempuran yang lucu menyusul suara itu, maka tampak melangkah masuk ke dalam kubil itu sesosok tubuh yang tinggi besar, tindakan kakinya juga tegap bukan main. Orang itu terus juga melangkah masuk ke tengah-tengah ruangan kubil ini dengan mulutnya sebentar-sebentar mengeluarkan suara tertawa ngikik yang menyeramkan itu. Ternyata orang tersebut adalah seorang lelaki berusia di antara 40 tahun lebih tubuhnya tegap dan tinggi besar, mukanya kasar, hidungnya mancung, dia memakai baju yang agak kebesaran, corak baju yang dikenakannya itu tidak mirip-miripnya dengan baju orang-orang Han. Berlainan sekali. Ban Ban Mi Yang sendiri biarpun tengah bertempur dengan Giok I Alang dan Wu Chie Xiang, namun dia masih sempat melirik ke arah orang itu. Ternyata Ban Ban Mi Yang tidak mengenal orang tersebut yang pakaiannya aneh, dan mukanya dipenuhi oleh janggut dan bohok yang agak lebat. Wu Chie Xiang dan Giok I Alang juga melirik, mereka telah melihat ke arah orang itu. Ternyata kedua orang ini pun tidak kenal pada orang yang baru datang tersebut. Ban Ban Mi Yang tadinya menduga bahwa yang datang ini adalah kawan dari Wu Chie Xiang atau Giok I Alang, tetapi setelah melihat potongan orang itu yang agak aneh, yang dilihat kera berpakaiannya dan mukanya menunjukkan bukan bangsa Han, dengan sendirinya dia segera menyadarinya bahwa orang tersebut hanyalah orang asing belaka. Wu Chie Xiang dan Giok I Alang mempunyai tanggapan yang berbeda dengan Ban Ban Mi Yang. Melihat rupa orang ini yang aneh dan berpakaian bukan seperti orang-orang Han, melainkan pakaian itu mirip-mirip dengan pakaian orang Uigur di Tibet, mereka menduga bahwa orang ini adalah sahabat dari Ban Ban Mi Yang. Diam-diam Giok I Alang dan Wu Chie Xiang jadi mengeluh di dalam hati. Untuk menggempur Ban Ban Mi Yang seorang diri saja, mereka berdua sudah tidak berdaya, apalagi harus menggempur orang itu lagi. Tentu mereka akan dibinasakan dengan mudah. Namun, orang yang berpakaian seperti orang Uigur itu telah mengeluarkan suara tertawa ngikik lagi sambil katanya, pertandingan yang lucu. Sungguh lucu kata orang itu dalam bahasa Tionggoan yang kaku. HMMM, telapak tanganku jadi gatal, biar ku coba-coba dan setelah berkata begitu, tampak orang tersebut telah menggerakkan kakinya melangkah menghampiri gelanggang pertempuran itu. Gerakannya gesit sekali, biarpun tindakan kakinya sangat mantap. Ban Ban Mi Yang jadi tercekat hatinya. Saat itu dia hampir saja memperoleh kemenangan, maka kalau sampai orang yang seperti bangsa Uigur itu mencampurinya niscaya urusan bisa berantakan. Tetapi apa yang ditakuti oleh Ban Ban Mi Yang itu telah terjadi, karena orang asing dengan hidung yang bengkok panjang itu, telah menghampiri lebih dekat lagi, dan sekaligus dia telah merangkapkan kedua tangannya ke depan dadanya. Aneh sekali, tanpa menyentuhkan tangannya pada tangan Ban Ban Mi Yang atau Wuchie Siang atau juga Gioi Elang, namun dari kedua telapak tangannya itu telah meluncur keluar serangkum angin serangan yang kuat bukan main, yang menerjang ke arah Ban Ban Mi Yang bertiga, di mana rangkuman tenaga serangan itu telah meluncur menerjang ke arah telapak tangan Gioi Elang dan Ban Ban Mi Yang yang tengah saling menempel itu, dan anehnya lagi, benturan tenaga dalam yang dilancarkan orang yang berpakaian seperti orang Uigur ini kuat bukan main, sebab dapat menghajar sampai tubuh Gioi Elang serta Ban Ban Mi Yang jadi terhuyung-huyung mundur hampir terjungkal, tempelan tangan mereka masing-masing jadi terlepas dengan sendirinya. Malah Gioi Elang dan Wuchie Siang telah terguling di tanah sampai saling tindih, orang Uigur itu telah mengeluarkan suara tertawa tergelak-gelak yang nyaring sekali. Tampaknya dia girang bukan main melihat ketiga orang itu tunggang langgang akibat serangan dari tenaga dalamnya yang bukan main kuatnya. Tetapi berbeda dengan Gioi Elang dan Wuchie Siang yang telah saling terjungkal di atas lantai. Ban Ban Mi Yang hanya terhuyung beberapa langkah ke belakang, kemudian Oang Si Ban ini telah dapat berdiri tegak lagi. Mukanya tampak merah padam disebabkan perasaan murka yang bukan main, tubuhnya juga telah tergetar karena hawa amarah yang bergolak hebat di dalam hatinya. Kurang ajar. Siapa kau, kerbau dungu bentak Ban Ban Mi Yang dengan suara yang bengis menyeramkan. Mukanya yang memangnya sudah buruk, jadi tambah menyeramkan sekali. Orang Uigur itu telah tertawa-tawar. Kerbau dungu? Hahaha, kalau aku ini kebau, tentunya kau tidak akan terhuyung begitu. Nah, kalau memang kau ingin mampus, kerbau cerdik, silahkan maju, akan ku hajar hancur batok kepalamu. Tahukah kau sedang berhadapan dengan siapa heh dingin sekali suara orang Uigur itu, sehingga Ban Ban Mi Yang jadi ragu-ragu juga. Memang dia telah melihat bahwa kepandayan dimiliki oleh orang Uigur ini bukanlah yang sembarangan, juga kepandayan orang ini memang hebat. Dengan sendirinya Ban Ban Mi Yang tidak berani memandang remeh atau tidak memandang sebelah mata. Namun disebabkan hatinya yang angkuh, biarpun begitu toh tetap saja di mulutnya Ban Ban Mi Yang telah menyahuti dengan suara yang ketus bukan main. Aku tidak mau tahu, biar kau setan dari neraka sekalipun, tetap harus mampus kalau mau mencampuri urusan siang koai ku yeong Ban Ban Mi Yang bentaknya. Oh hoi, rupanya kau raja setan. Bagus. Pantas saja wajahmu itu jauh lebih buruk kalau dibandingkan dengan setan mana saja. Tidak taunya kau adalah raja setan EJ, orang Uigur itu dengan suara yang tawar. Darah Ban Ban Mi Yang jadi meluap. Kurang ajar, ku beset mulutmu bentak Ban Ban Mi Yang dengan suara yang murka bukan main. Hahaha, boleh saja kalau memang kau bisa membeset mulutku ini, tentunya aku juga tidak bisa mengatakan apa-apa kalau memang kau memiliki kepandayan untuk membeset mulutku ini. Lakukanlah tantang orang Uigur itu dengan suara yang tawar. Dengan mengeluarkan seruan murka, Ban Ban Mi Yang telah mencelat ke arah orang Uigur untuk melancarkan serangannya. Rupanya Ban Ban Mi Yang sudah habis sabar, darahnya sudah meluap menyebabkan diri Ban Ban Mi Yang diliputi perasaan murka yang bukan main. Sehingga begitu dia melancarkan serangannya, dia segera melancarkan serangan itu dengan pukulan yang hebat bukan main. Mengandung kekuatan tenara Iwakang yang hebat juga, sehingga membuat orang Uigur itu mau tak mau jadi terkejut juga melihat Kero menyerang dari Ban Ban Mi Yang ini. Karena serangannya itu belum lagi sampai masih terpisah kurang lebih satu tambak lebih, tetapi angin serangan dari Ban Ban Mi Yang telah tiba lebih dulu, menerjang dengan kuat. Aha, rupanya kau mempunyai sedikit permainan juga, hehehe, orang Uigur itu dengan suara yang tawar. Bagus, bagus. Aku mau melihat sampai di mana jago-jago di daratan Tionggoan ini memiliki kepandayan yang sebenarnya Ban Ban Mi Yang bukan main murka sampai menjerit dengan suara yang kalap. Menyusul mana tampak tubuh Ban Ban Mi Yang telah mencelat cepat sekali akan melancarkan serangan kepada orang Uigur itu dengan serangan yang bukan main hebatnya. Orang Uigur itu tetap berdiri tenang-tenang di tempatnya, dia telah menatap ke arah serangan yang dilancarkan oleh Ban Ban Mi Yang dengan sorot mete seperti juga memandang sebelah mete, dia seperti meremehkan. Tentu saja sikap orang Uigur itu membuat Ban Ban Mi Yang jadi tambah murka bukan main. Dengan mengeluarkan suara seruan yang bengis, dengan penuh kekalapan, tampak Ban Ban Mi Yang telah mengempos menambah tenaga serangannya itu. Tetapi, tenaga serangan itu dilancarkannya bukannya ke arah orang Uigur tersebut, melainkan ke arah sampingnya. Orang Uigur ini jadi heran juga, dia tidak mengerti mengapa Ban Ban Mi Yang melakukan hal seperti itu. Yang aneh bukan main dan menjadi tanda tanya besar pada hati orang Uigur itu adalah Karo menyerang Ban Ban Mi Yang yang tidak menunjukkan serangannya itu ke arah sasaran, melainkan mengincar lima dim terpisah dari pinggangnya. Tetapi belum lagi rasa herannya itu lenyap telah terjadi sesuatu yang menjadi jawabannya, karena tangan Ban Ban Mi Yang tahu-tahu berbelok dengan kecepatan yang bukan main. Licik. Sungguh licik kau teriak orang Uigur itu dengan gusar. Harus dimaklumi, apa yang dilakukan oleh Ban Ban Mi Yang memang lebih mirip kalau disebut sebagai serangan membokong, karena kalau dia melancarkan serangan yang terpisah di dalam jarak satu tombak, niscaya lawannya memang akan dapat mengadakan penjagaan, tetapi kalau dia melancarkan serangan seperti yang dilakukannya itu, di dalam jarak pisah hanya kurang lebih lima dim dan tahu-tahu telah berbalik begitu, bukankah lawannya akan kebuakan mengadakan penjagaan di dalam jarak yang begitu pendek? Tetapi orang Uigur itu ternyata liahai sekali, karena dia tidak menjadi gugup karenanya. Setelah berteriak-teriak begitu, tampak orang Uigur ini menggerakkan pinggulnya ke atas sedikit, sehingga tangan Ban Ban Mi Yang jatuh pada pinggulnya, meleset seperti juga melejit memukul barang yang berminyak, dan memergunakan kesempatan demikian. Dengan mempergunakan kaki kirinya, tahu-tahu orang Uigur ini telah menyepak ke arah perut Ban Ban Mi Yang. Hati Ban Ban Mi Yang jadi mencelos, dia tidak menyangka bahwa lawannya dapat melakukan hal seperti ini, gerakan yang dilakukan oleh orang Uigur itu, karena biar bagaimana dia tidak pernah berpikir bahwa orang Uigur itu memiliki kepandayan yang cukup panah juga, yaitu kero menyepak ke samping seperti seekor kuda. Tetapi dasarnya memang Ban Ban Mi Yang lihai, dia tidak jari menerima kenyataan seperti itu. Dengan cepat tangannya yang sedang menyampok ke samping itu, diturunkan ke bawah, jadi bukannya menghajar ke arah pinggang orang Uigur itu, malah menghajar telak sekali kaki dari orang Uigur tersebut. Duk terdengar suara benturan yang keras bukan main. Tampak orang Uigur itu meringis sambil mundur beberapa tindak ke belakang. Sedangkan Ban Ban Mi Yang juga telah terhuyung mundur beberapa langkah. Ternyata, biarpun tampaknya mereka hanya saling bentur antara kaki dan tangan saja kenyataannya lain sama sekali. Penaga iwekang mereka yang saling bentur itu ternyata merupakan dua buah tenaga yang kuat bukan main, yang memiliki daya serang yang luar biasa. Maka dari itu, mau tak mau Ban Ban Mi Yang jadi mengalami gempuran yang cukup keras. Begitu juga orang Uigur itu, dia pun mengalami gempuran yang tidak ringan dari lawannya. Dengan sendirinya, mereka berdiri di dalam jarak yang cukup jauh, saling mengawasi bersiap-siap untuk mulai melancarkan serangan-serangan pula. Tampaknya mereka seperti dua ekor macan yang tengah bersiap-siap untuk saling terkam. Wu Chie Xiang dan Giyok I Alang yang berdiri di pinggir tempat itu, jadi memandang dengan mati yang terpentang lebar. Mereka tadi sudah mengerahkan tenaga dalam mereka untuk memulihkan semangat mereka yang hampir saja tersedot habis oleh Ban Ban Mi Yang. Dengan mengasuh begitu, Giyok I Alang dan Wu Chie Xiang jadi dapat memulihkan semangat mereka, kesegaran mereka jadi pulih sebagian. Tetapi biarpun begitu kenyataannya mereka masih lemas, hampir tidak kuat untuk melangkah. Dengan hati yang agak berdebar-debar, Giyok I Alang dan Wu Chie Xiang telah memandang dengan wajah yang agak pucat jalannya pertempuran tersebut. Benar-benar mereka baru pertama kali ini menyaksikan hebatnya jalan pertempuran yang tengah terjadi itu. Angin serangan antara Ban Ban Mi Yang dengan tendangan kaki orang Uyghur itu, yang dilakukan hanya di dalam waktu beberapa detik saja dan hanya satu atau dua jurus belaka, tetapi telah menimbulkan deruan yang hebat bukan main. Hal itu menunjukkan bahwa tenaga dalam yang dimiliki oleh orang Uyghur dan Ban Ban Mi Yang memang hebat dan telah sempurna sekali. Tadi saja telah dibuktikan, betapa Wu Chie Xiang bersama-sama dengan Giyok I Alang, tidak berhasil untuk menindih atau merubuhkan Ban Ban Mi Yang. Siapakah sebenarnya bentak Ban Ban Mi Yang saat itu dengan suara mengandung kegusaran yang sangat? Mengapa kau mencampuri persoalan kami? Aku manusia biasa seperti kalian, cuma saja aku telah melihat betapakah seorang yang congkak dan angkuh sekali, maka aku ingin mencoba-coba dengan kepandayan yang kau miliki sahut orang Uyghur itu dengan suara yang agak kaku, dia berkata-kata dengan disertai suara tertawa mengejeknya. HMM, kau adalah orang asing, dengan kedatanganmu ke daratan Tionggoan ini, niscaya kau mengandung maksud-maksud tertentu dan jahat sekali kata Ban Ban Mi Yang dengan suara yang tawar dan menyeramkan sekali. Orang Uyghur itu tertawa dingin. HMM kau tidak perlu banyak bicara, kalau memang kau ingin mampus atau merasakan hebatnya tanganku ini, Majulah akan kuberikan pukulan yang benar-benar lezat rasanya kata orang Uyghur itu dengan suara yang tawar. Majulah muka Ban Ban Mi Yang jadi berubah merah padam, tampaknya dia murka sekali. Tubuhnya yang kurus itu pun telah gemetaran menahan perasaan amarah di dirinya. Biar bagaimana dia penasaran sekali tidak bisa merubuhkan orang Uyghur tersebut, karena merasakan bahwa dirinya memiliki kepandayan yang tinggi dan biasanya jarang sekali ada orang yang bisa menandinginya. Tetapi hari ini, orang asing tersebut malah telah dapat membuatnya tidak berdaya. Dengan sendirinya, Ban Ban Mi Yang merasakan betapa semuanya ini adalah suatu penghinaan bagi dirinya. Setelah mendengus beberapa kali sambil menatap ke arah orang Uyghur itu penuh kebencian dan sorot metu yang bengis mengandung hawa pembunuhan, tampak Ban Ban Mi Yang telah melangkah maju atau tindakan dengan sikap yang mengancam. Sedangkan orang Uyghur itu juga telah bersiap-siap pula, sikapnya tenang, tetapi sorot matanya begitu tajam, seperti juga mengandung hawa pembunuhan juga. Karena sekarang dia memang sudah mengetahui bahwa lawannya memang lihai, maka orang Uyghur itu dengan sendirinya tidak berani terlalu memandang enteng pada Ban Ban Mi Yang, sebab bisa membawa kerugian yang tidak kecil bagi dirinya. Itulah sebabnya mengapa orang Uyghur tersebut telah berlaku lebih waspada lagi kalau dibandingkan dengan tadi. Sedangkan Ban Ban Mi Yang sendiri telah melangkah maju lagi beberapa langkah lagi ke depan. Muka orang Shiban tersebut telah berubah merah padam, mungkin juga dia sedang diliputi oleh perasaan gusar yang bukan main, sehingga dia jadi begitu kalap dan bermaksud biar bagaimana akan membunuh orang Uyghur tersebut. Saat itu keadaan jadi tegang sekali. Giyok I Alang dan Wu Chiai Siang sendiri merasakan betapa keadaan yang genting itu. Dengan sendirinya, mereka juga melihat bahwa suatu pertempuran yang hebat akan segera terjadi. Sepasang Mat Giyok I Alang dan Wu Chiai Siang tampak terpentang lebar-lebar. Ban Ban Mi Yang ketika itu rupanya merasakan bahwa saatnya telah tiba baginya untuk mulai melancarkan serangan terhadap lawannya itu. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras, dia melancarkan serangan kosong, yaitu serangan menggertak belaka, tangan kanannya telah meluncur ke arah dada orang Uyghur itu. Tampaknya serangan yang dilakukan oleh Ban Ban Mi Yang ini mengandung kekuatan yang bukan main besarnya. Tetapi waktu orang Uyghur itu berusaha untuk menangkisnya, Ban Ban Mi Yang telah menarik pulang serangannya itu, lalu melancarkan serangan yang sesungguhnya dengan tangan kirinya, di mana kelima jari jemari tangan kirinya telah terpentang lebar-lebar, dia bermaksud akan mencengkeram bahu orang Uyghur itu. Tentu saja kejadian seperti ini tidak diduga oleh orang Uyghur, dia cepat berkelit, namun kalah cepat dengan luncuran tangan kiri Ban Ban Mi Yang, telah menyebabkan baju bagian bahu dari orang Uyghur itu kena jamret, sehingga pecah. Kejadian ini bukan saja sangat mengejutkan hati orang Uyghur terbut, juga telah membuatnya jadi murka bukan main, sehingga orang Uyghur tersebut mengeluarkan suara teriakan yang bukan main murkanya, memaki di dalam bahasanya, yaitu bahasa Uyghur. Tetapi Ban Ban Mi Yang tidak memperdulikan makian-makian yang tidak dimengertinya itu. Dengan mengeluarkan suara tertawa bergelak-gelak yang menyeramkan sekali, tampak Ban Ban Mi Yang sudah melancarkan serangannya lagi yang beruntun kepada lawannya. Orang Uyghur itu yang telah murka bukan main, juga tidak mau tinggal diam, dengan cepat dia telah menyambut serangan yang dilancarkan oleh Ban Ban Mi Yang dengan gerakan yang cepat dan telah mempergunakan kekerasan juga. Tentu saja terjadi bentrokan yang keras, karena Ban Ban Mi Yang juga kala itu tengah melancarkan serangan yang bukan main hebatnya, dia telah melancarkan serangannya itu dengan pukulan yang bukan main kuatnya, sehingga bentrokan yang terjadi itu pun merupakan kejadian yang hebat bukan main, menyebabkan keadaan di sekitar ruangan itu jadi tergetar keras sekali. Orang Uyghur itu tidak berhenti sampai di situ saja, dia telah mengerahkan tenaga dalamnya yang kuat sekali. Waktu dia berhasil menangkis serangan yang diancarkan oleh Ban Ban Mi Yang, maka orang Uyghur tersebut telah melancarkan serangan membalas kepada Ban Ban Mi Yang. Serangan yang kali ini dilancarkan oleh orang Uyghur itu, dilancarkannya dengan beruntun. Kedua tangannya itu tampak bergerak-gerak, bagaikan seekor naga saja layaknya yang tengah menyambar-nyambar dengan kekuatan yang tidak mungkin untuk dihilangkan pula oleh Ban Ban Mi Yang di dalam jarak yang begitu dekat. Apalagi memang kedua tangan orang Uyghur tersebut bergerak-gerak cepat di segala penjuru, sehingga tampaknya diri Ban Ban Mi Yang seperti terkurung. Tetapi Ban Ban Mi Yang tidak menjadi jare karenanya, dengan mengeluarkan suara teriakan yang mengguntur keras, dia telah cepat bersilap dengan jurus bau tiaw supang-gerakannya bagaikan burung Raja Wali yang berkelebat menyambar mangsanya. Seketika itu juga pertempuran itu jadi berlangsung dengan hebat, sehingga angin serangan yang dilancarkan oleh mereka seperti memenuhi ruangan tersebut. Kedua orang yang sedang bertempur itu pun juga jadi berkelebat-kelebat dengan kegesitan yang bukan main ke berbagai arah berkelebat-kelebat seperti sosok bayangan belaka, tidak dapat dilihat tegas, saking cepatnya gerakan tangan-tangan mereka yang mengandung tenaga Iwakang, maka menyebabkan di sekitar tempat itu penuh oleh berkelebatnya tangan-tangan yang berseliwaran mengandung tenaga serangan yang bukan main hebatnya. Wu Chie Xiang dan Giyok I Alang sendiri merasakan sambaran angin serangan dari kedua orang yang tengah bertempur itu. Mereka berdua sampai menyingkir ke pinggir, agar diri mereka tidak menjadi sasaran dari serangan-serangan yang hebat itu, karena semangat mereka belum lagi terkumpul seluruhnya, kalau sampai mereka harus menerima salah satu serangan-serangan baik dari Ban Ban Miang atau orang Uyghur itu, niscaya mereka bisa celaka. Itulah sebabnya mengapa mereka telah menyingkir ke dekat pintu kuil tersebut. Semakin bertempur, Ban Ban Miang jadi semakin murka saja, karena selama ini juga dia belum dapat mendesak atau merubuhkan lawannya. Sedangkan musuhnya telah berulang kali mendesak dirinya, sehingga terpaksa beberapa kali Ban Ban Miang harus mundur mengelakkan serangan-serangan lafiannya yang berbahaya sekali. Dengan cepat telah 20 jurus lebih mereka lewatkan, tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang mau mengalah. Pertempuran itu masih berlangsung terus dengan hebat sekali, dengan penuh tenaga gempuran yang mematikan, karena kedua-duanya telah bertempur dengan mengeluarkan iwakang masing-masing, dan juga memang mereka memiliki kepandayan yang hebat sekali. HMM, hari ini aku bersumpah, kalau tidak dapat membunuh bangsa asing seperti kau, biarlah aku tidak akan hidup lebih lama lagi di dalam dunia ini berteriak Ban Ban Miang suatu ketika di Kaladia tengah melancarkan serangan-serangannya kepada lawannya. Mendengar perkataan Ban Ban Miang, orang Uyghur itu telah tertawa menyeramkan. Apakah kau kira aku juga tidak mampu untuk mematahkan batang lehermu? HMM, tidak perlu kau bicara takabur, kita buktikan saja nanti, siapa yang akan mampusi antara kita berdua dan setelah berkata begitu, orang Uyghur tersebut telah mengempos seluruh tenaganya, menambahkan tenaga serangannya menjadi lebih hebat lagi, sehingga angin serangan itu menderu-deru keras bukan main, membuat Ban Ban Miang merasakan dirinya agak terdesak, napasnya agak menyesak dan juga pandangan matanya agak kabur. Sepasang tangan orang Uyghur itu telah berkelebat-kelebat sukar dilihat dengan tegas, ke arah mana sasaran yang sesungguhnya, karena orang Uyghur itu telah merobah kera bertempurnya itu, membuat Ban Ban Miang mau tidak mau harus memperhatikan dulu kera bertempur orang Uyghur itu, jangan sampai dirinya menjadi sasaran dari serangan orang Uyghur itu. Cepat-cepat Ban Ban Miang juga telah mengeluarkan seluruh ilmu simpanannya. Sepalang tangan Ban Ban Miang tidak bergerak secepat tadi, dia hanya sekali-kali membalas menyerang, karena Ban Ban Miang lebih banyak mengelakan atau menangkis serangan lawannya. Hal ini disebabkan Ban Ban Miang ingin memperhatikan dulu kera bertempur lawannya, yang telah merobah kera menyerangnya itu, dan Ban Ban Miang bermaksud akan mempelajari kelemahan pada diri lawannya itu, agar nanti dia dapat melancarkan serangan yang mematikan kalau dia sudah dapat mengetahui kelemahan lawannya itu. Namun maksud Ban Ban Miang tidak pernah berhasil, karena orang Uyghur itu merupakan seorang jago yang tinggi sekali kepandainya, terlalu kosan. Maka dari itu, tidak mudah untuk mencari kelemahan yang terdapat pada diri orang Uyghur itu. Tetapi biarpun begitu, Ban Ban Miang penasaran sekali, dia tetap memperhatikan baik-baik kera bertempur dari orang Uyghur itu, malah dengan cepat dia juga telah mencoba-coba beberapa kali memancing agar orang Uyghur itu melakukan kesalahan, yaitu agar terbuka lowongan pada dirinya, untuk diserang oleh Ban Ban Miang dengan hebat. Bukan hanya Ban Ban Mang Belaka yang murka. Orang Uyghur itu sendiri merasa penasaran sekali, karena di negerinya dia merasa dirinya merupakan seorang jago yang bukan main disegani. Tetapi hari ini, berhadapan dengan seorang jago dari daratan Tionggoan, yang tubuhnya kurus kerempeng dan mukanya seperti mukasetan, namun kenyataannya dia tidak berhasil untuk merubuhkannya. Bukankah kalau hal ini sampai terwar di negerinya, akan menjatuhkan nama besarnya? Berpikir begitu, tentu saja orang Uyghur itu jadi murka sekali, dia mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur dan telah melancarkan serangan yang jauh lebih hebat lagi, seperti juga ruangan kuil ini akan dirubuhkan oleh deru angin serangannya. Ban Ban Miang agak kecut juga hatinya sampai sebegitu lama dia belum dapat menguasai lawannya. Malah yang membuat Ban Ban Miang jadi gugup juga, semakin dalam tenaga serangan dari orang Uyghur itu bertambah hebat saja, juga setiap serangan-serangan yang dilancarkan oleh orang Uyghur itu bertambah aneh dan sukar untuk diikuti oleh pandangan mata. Tetapi sebagai seorang yang berkepandaian yang tinggi sekali, Ban Ban Miang juga tidak hilang ketenangannya. Biar bagaimana dia yakin akan kemampuan dirinya? Itulah sebabnya, biarpun dia tampaknya dia mulai terdesak, namun kenyataannya Ban Ban Miang tidak mau menyerah begitu saja, dia juga telah cepat-cepat mempergunakan segala macam care untuk menghadapi orang Uyghur ini, seluruh kepandaian yang dimilikinya, telah dikerahkan untuk melancarkan serangan yang mematikan kepada lawannya. Begitulah, keduanya jadi saling tempur dengan seru, seperti juga pertempuran yang tengah berlangsung itu adalah suatu pertempuran untuk mengadu jiwa. Suatu kali, rupanya kesabaran orang Uyghur itu telah habis, dengan dekat dia telah menerjang kalap sambil melancarkan serangan mempergunakan kedua tangannya sekaligus. Ban Ban Miang jadi terkejut bukan main, sampai mengeluarkan seruan tertahan, kau tetapi belum lagi suara seruan Ban Ban Miang itu habis diucapkannya, maka tangan orang Uyghur itu sudah hampir sampai, mau tak mau Ban Ban Miang telah mengempos seluruh kekuatan yang ada pada dirinya dan dia telah melancarkan tangkisannya sekuat tenaga, Buk terdengar suara benturan yang keras bukan main, disusul oleh terpentalnya tubuh Ban Ban Miang dan orang Uyghur itu, keras sekali. Keduanya telah terbanting di atas lantai, malah Ban Ban Miang tampaknya jauh lebih parah, punggungnya telah membentur menubruk dinding sebelum tubuhnya jatuh di atas lantai. Dengan sendirinya, kedua orang ini telah mengalami luka di dalam yang cukup berat, membuat mereka tidak bisa segera untuk berdiri. Giyok I Alang dan Wu Chiai Xiang yang melihat keadaan kedua orang ini, berdiam diri saja dengan perasaan tegang. Tadi mereka telah menyaksikan dengan matuk kepala sendiri betapa hebatnya tenaga gempur yang saling bentrok di tengah udara itu yang telah menggetarkan keadaan di sekitar ruangan kuil ini. Sedang Giyok I Alang dan Wu Chiai Xiang saling tetap begitu dengan perasaan tegang tampak Ban Ban Miang telah merangkak untuk bangun berdiri. Tetapi rupanya luka yang diderita oleh Ban Ban Miang terlalu hebat, sehingga dia tampaknya berdiri dengan susah payah. HMMM orang Uyghur, kali ini biarlah kita menghentikan dulu pertempuran ini tetapi suatu saat aku Xiang Khoai Kweong Niscaya akan mencarimu biarpun kau bersembunyi di ujung dunia sekalipun juga. Aku memperhitungkan semuanya ini. Ban Ban Miang bukanlah sebangsa manusia yang mudah untuk disentuh dan setelah berkata begitu, Ban Ban Miang memandang dengan sorot metu yang mengerikan ke arah orang Uyghur itu, kemudian menoleh memandang Giyok I Alang dan Wu Chiai Xiang tanpa mengucapkan kata-kata apapun juga. Baik-baik. Aku pun belum puas untuk menguji kepandaian musahut orang Uyghur itu dengan murka dan berusaha merangkak bangun juga. Saat itu Ban Ban Miang tanpa mengucapkan kata-kata lainnya, telah membalikkan tubuhnya, dan berlalu dengan cepat dari dalam kuil tersebut. Orang Uyghur tersebut telah berhasil berdiri, dia telah menghela nafas. Matanya melirik ke arah Giyok I Alang dan Wu Chiai Xiang yang masih berdiri berdiam diri saja, dia memandang ke arah Giyok I Alang dan Wu Chiai Xiang dengan mempergunakan sudut matanya, lalu tanpa mengucapkan sepatah perkataan pun juga tanpa menegurnya, dia telah melangkah meninggalkan ruangan kuil itu. Giyok I Alang dan Wu Chiai Xiang jadi berdiam saja memandangi kepergian orang Uyghur yang agak aneh itu. Setelah selang sesaat, Wu Chiai Xiang menghela nafas, lalu katanya seperti orang menggumam, sungguh berbahaya gumamnya. Untung saja mereka telah pergi dan tangan kanan Wu Chiai Xiang yang telah menghapus keringat di keningnya. Ya, memang sangat berbahaya, nyaris kita binasa di tangan iblis Ban Ban Mi yang itu menimpali Giyok I Alang yang menggidik sendirinya teringat saat-saat berbahaya tadi. Untungnya telah datang orang Uyghur itu secara kebetulan, coba kalau tidak, bukankah sekarang ini kita sudah menggeletak menjadi mayat Wu Chiai Xiang mengangguk. Hari ini kita terpaksa harus mengasok guna berusaha memulihkan semangat kita, kalau sampai kita bertemu dengan manusia jahat lainnya, niscaya kita bisa menghadapi bahaya yang lainnya ya. Ya kata Giyok I Alang. Aku sendiri sudah letih bukan main sambil berkata begitu, Giyok I Alang sudah merebahkan dirinya diantai. Wu Chiai Xiang juga telah merebahkan dirinya di lantai tanpa membersihkan debu yang terdapat di lantai itu, karena dia sudah terlalu letih sekali. Keduanya berusaha memergunakan tenaga iwakang mereka untuk menyalurkan keseluruhan jalan-jalan darah di tubuh mereka, guna dapat memulihkan segala keletihan dan memulihkan semangat mereka juga. Setelah selang sesaat, Giyok I Alang dan Wu Chiai Xiang berhasil untuk memulihkan semangat mereka itu. Walaupun tidak seluruh kesegaran tubuh mereka dapat dipulihkan, tetapi sebagian besar boleh dibilang sudah dapat dikuasai kembali oleh diri mereka. Malam telah semakin larut saja, Wu Chiai Xiang dan Giyok I Alang telah tidur, karena mereka pun sangat mengantuk. Lebih-lebih Giyok I Alang, dia telah tidur dengan nyenyak sekali, hanya terdengar suara menggerosnya. Keesokan harinya di kalas Seng Fajar mulai muncul, Giyok I Alang telah terbangun lebih dulu dari Wu Chiai Xiang. I Alang telah duduk bersemedi tanpa mengganggu Wu Chiai Xiang, karena dia menduga Chiai Xiang mungkin juga tengah letih dan masih mengantuk. Maka dari itu, Giyok I Alang hanya duduk bersemedi untuk menyatukan kembali tenaga dalamnya, dia mencobanya menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya itu ke berbagai jalan darahnya, di seluruh tubuhnya, dan semuanya berjalan lancar. Diam-diam Giyok I Alang senang juga, karena pertempuran yang kemarin, di mana dia telah saling tempur dengan iblis Ban Ban Miang, tetapi kenyataannya dia tak sampai terluka hebat, juga pada kekuatan tenaga dalamnya, baikpun semangatnya, tidak mengalami sesuatu kekurangan yang menguatirkan. Membayangkan kejadian semalam, di mana dia dan Wu Chiai Xiang nyaris binasa, membuat Giyok I Alang jadi menggidik angeri sendirinya, karena biar bagaimana memang kenyataan pahit yang diperolehnya dengan bertempur melawan si iblis Ban Ban Miang. Dia juga jadi membayangkan, betapa kehebatan yang dimiliki iblis itu, karena biarpun Giyok I Alang telah bersama-sama Wu Chiai Xiang bergabung diri untuk merubuhkan si iblis, toh kenyataannya mereka tidak memperoleh hasil. Juga mereka telah menyaksikan betapa iblis Ban Ban Miang itu telah menggempur orang Uyghur dengan hebatnya, walaupun akhirnya kenyataan Ban Ban Miang dan orang Uyghur itu terluka bersama-sama, tetapi hal itu sudah memperlihatkan, betapa tenaga dalam Ban Ban Miang memang telah mencapai puncak kesempurnaan yang bukan main. Disebabkan itulah, mau tak mau sekarang dikala Giyok I Alang teringat akan semuanya itu, membuat dia jadi berpikir dua kali kalau sampai dirinya harus berhadapan lagi dengan iblis Ban Ban Miang itu. Dikala Giyok I Alang tengah termenung, begitu, memikirkan kejadian yang semalam Wu Chiai Xiang telah terbangun diri tidurnya. Apa yang kau lamunkan Giyok Heng Tegur Wu Chiai Xiang? Giyok I Alang jadi tersadar dengan cepat dari lamunannya, dia jadi malu sendirinya, karena dia takut kalau-kalau Wu Chiai Xiang mengetahui jalan pikirannya yang ragu-ragu untuk bertempur lagi dengan Ban Ban Miang. Tetapi Giyok I Alang memang seorang yang tidak pandai berbohong, maka dari itu jawabnya, aku sedang memikirkan diri si iblis Sian Khoai Kui Yeong Ban Ban Miang itu katanya. Wu Chiai Xiang tersenyum. Untuk apa kau memikirkan pula perihal diri si iblis kata orang si Wu ini sambil tetap tertawa. Tidak ada gunanya. Lagi pula antara di adegan kita memang tak mempunyai sangkut paut apapun juga, pertempuran yang semalam terjadi hanyalah secara kebetulan saja. HMM, kalau memang kita tidak diganggu lagi oleh si iblis Ban Ban Miang itu, untuk apa kita pusinkan diri kita sendiri? Mengapa kita harus berusaha memikirkannya benar? Tetapi aku pun sedang memikirkan orang Uyghur itu kala Giyok I Alang lagi. Maksudmu, Giyok Heng orang Uyghur itu, aku mengerti, memang yang kita sedang bicarakan ini adalah orang Uyghur itu. Tetapi apa maksudmu teringat kepada orang Uyghur itu tanyanya lagi. Orang Uyghur itu, aku jadi mencurigai apakah orang-orang Mongol telah berhasil menjebol menerobos masin ke daratan Tionggoan ini. Hu Chies yang jadi mengeluarkan seruan tertahan, dia telah memandang Giyok I Alang dengan sepasang mata yang terpentang lebar-lebar. Kenapa kau bisa mempunyai ingatan begitu Giyok I Alang menghela nafas? Itulah satu-satunya yang ku takuti, aku ngeri kalau sampai negeri kita ini diinjak-injak oleh orang-orang Mongol atau bangsa asing lainnya. Hai, hai, benar-benar keadaan sudah berubah, keadaan sudah berubah. Aku hanya minta kepada Tiong, Tuhan, agar negara kita ini terhindar dari jangkauan orang-orang Mongol itu. HMM, Hong Siang kita telah dikuasai oleh manusia-manusia terkutuk para taikam jahat itu. Maka dari itu, aku jadi meragukan kesanggupan Kaisar untuk mengusir lawan yang berada di perbatasan, yang ingin menerobos masuk itu Hu Chies yang jadi berubah hebat pada wajahnya, dia memandang Giyok I Alang dalam-dalam dan tajam sekali, tak ada sepatah perkataan pun juga yang diucapkannya. Giyok I Alang melihat perubahan wajah Hu Chies yang dia segera tersadar bahwa dia sudah terlalu banyak bicara, maka dari itu, cepat-cepat Giyok I Alang telah menahan perkataan yang baru saja ingin diucapkannya. Sudahlah kita lebih baik jangan membicarakan soal itu kata Giyok I Alang. Mari kita berangkat, hari mulai siang Hu Chies yang hanya mengangguk, rupanya orang Si Wu ini tengah memikirkan kata-kata Giyok I Alang yang tadi. Mereka berdua segera meninggalkan kuil tua tersebut. Hu Chies yang sendiri ikut bersama-sama Giyok I Alang menuju ke kota raja. Entah kemana tujuan Hu Chies yang sebenarnya, karena waktu Giyok I Alang menanyakan kepadanya tujuan orang Si Wu ini, dia hanya mengatakan bahwa dirinya tengah menghadapi suatu urusan yang penting dan untuk saat-saat sekarang ini belum lagi dapat diceritakan olehnya. Giyok I Alang tidak terlalu mendesak. Mengingat akan perbuatan Hu Chies yang yang cukup mulia membela para penduduk yang lemah dengan membagi-bagikan harta curiannya, dengan sendirinya Giyok I Alang mempunyai pandangan tersendiri terhadap diri Hu Chies yang Menurut pendapat Giyok I Alang, setidak-tidaknya Hu Chies yang tidak termasuk sebagai seorang yang jahat. Maka dari itu, biarpun akhir-akhir ini Giyok I Alang melihat sikap Hu Chies yang yang agak mencurigakan begitu, poh dia tetap saja mau melakukan perjalanan dengan orang Si Wu ini. Perjalanan ke Kota Raja bukanlah suatu perjalanan yang dekat. Mereka mengambil ke arah barat, melalui daerah Heng Xia, Feng Men Kuan, lalu tiba di Kota Siu Tau Kuan, sebuah kota yang sangat besar dan megah, karena dari kota ini ke Kota Raja jaraknya sudah tidak begitu jauh, dan boleh dibilang Siu Tau Kuan merupakan pintu gerbang bagi orang-orang yang mau pergi ke Kota Raja, yaitu Pak Hia. Waktu Giyok I Alang dan Wu Chies yang tiba di Kota Siu Tau Kuan itu hari menjelang tengah hari, hawa udara cukup terik, angin juga berhembus kering sekali. Karena merasa letih bukan main, Giyok I Alang telah mengajak Wu Chies yang untuk singgah di Kota ini untuk beristirahat sejenak. Wu Chies yang menyetujuinya, mereka telah mencari sebuah rumah makan yang terletak tidak jauh dari pintu kota itu, memesan beberapa macam sayur dan juga telah memesan beberapa kali teh harum. Sengaja Giyok I Alang dan Wu Chies yang tidak memesan arak, karena di dalam suasana dan hawa udara yang seperti itu, kering dan panas sekali, tidak sesuai untuk meminum arak. Pelayan rumah makan ini melayani mereka dengan sikap yang menghormat, karena memang sudah menjadi peraturan di rumah makan tersebut, bahwa setiap pelayannya harus berlaku hormat sekali pada tamu. Kalau ada pelayan yang berlaku tidak sopan pada tamu, segera akan dipecat. Giyok I Alang dan Wu Chies yang menyukai disiplin yang dimiliki oleh para pelayan rumah makan tersebut, mereka juga kagum atas pengaturan ruangan yang mewah dan besar sekali. Ini merupakan rumah makan yang benar-benar memuaskan hati Puji Wu Chies yang sambil tersenyum dan memandangi sekitar ruangan tersebut. Giyok I Alang mengangguk. Ya, memang segalanya telah diatur dengan segala kemewahan untuk memuaskan semua tamu yang datang di tempat ini. Ini baru yang dinamakan tamu adalah raja, dan dilayani dengan segala kepuasan untuk dinikmati oleh para tamu itu, sehingga tidak akan terlupakan kesan yang diberikan oleh pihak rumah makan ini Wu Chies yang telah mengangguk-anggukan kepalanya menyatakan rasa kagumnya. HMM, memang semakin besar kota tempat di mana kita berdagang, semakin hebat pula persaingan yang terjadi kata Wu Chies yang kemudian. Entah berapa banyak rumah makan yang terdapat di kota ini tentunya sangat banyak sekali, sahut Giyok I Alang. Dan pasti di kota Raja Pak Hia nanti kita akan menemui banyak sekali rumah-rumah makan yang lebih mewah dan besar, karena di sana merupakan tempat bersarangnya para bangsawan dan juga memang merupakan pusat dari segala keramaian. Mendengar perkataan Wu Chies yang tersebut Giyok I Alang tersenyum saja. Sedangkan di dalam hatinya dia telah berpikir diam-diam, HMMM, kau tidak mengetahui orang Shiu. Kedatanganku ke kota Raja bukan untuk menikmati keindahan yang terdapat di sana, bukan untuk melihat keramaian yang ada di tempat itu, tetapi untuk melakukan sesuatu hal yang cukup berbahaya. Mungkin juga aku akan binasa di sana, membuang jiwa guna menolong pengpulsi yang sia si unta ijin. Tetapi apa yang dipikirkan oleh Giyok I Alang, tidak dikemukakannya kepada Wu Chies yang, dia berdiam diri saja, karena Giyok I Alang juga menyadarinya bahwa kalau sampai dia mengemukakan perihal itu kepada Wu Chies yang, dia juri akan menghadapi kesulitan, setidak-tidaknya dia belum mengenal benar jiwa orang Shiu. Hati manusia siapa yang tahu barang makanan yang mereka pesan tak lama kemudian telah diantarkan dan disiapkan di meja mereka. Selesai bersantap, Wu Chies yang dan Giyok I Alang menikmati harumnya teh wangi itu. Sedang mereka bercakap-cakap mengenai keindahan Pak Hia, tiba-tiba ada seorang pelayan yang telah menghampiri meja mereka. Giyok I Alang jadi mengerutkan sepasang alisnya, begitu juga Wu Chies yang, tampaknya mereka sangat heran bukan main. Dari siapa tegur Wu Chies yang, mereka tidak lantas menerima surat itu. Dari seorang anak kecil berusia 9 tahun, tadi dia telah meminta kepada Xiao Jin untuk memberikan surat ini kepada Jie Wie Kong Chu Sahut pelayan itu. Muka anak kecil itu bulat, sepasang matanya agak besar dan jeli, tubuhnya kurus, berpakaian seperti seorang anak bangsawan, entah siapa sedang pelayan itu bicara, Wu Chies yang dan Giyok I Alang jadi berpikir keras. Entah siapa bocah cilik itu-itu, mereka merasakan tidak pernah mengenal anak lelaki yang disebutkan oleh pelayan ini. Mungkin juga kah sudah salah alamat? Surat itu mungkin pula bukan untuk kami, kata Giyok I Alang kemudian setelah berdiam diri sejenak. Pelayan itu tampaknya jadi terkejut, dia juga mengeluarkan seruan tertahan. Ihaha, bagaimana Xiao Jin berani berlaku ceroboh begitu katanya cepat tergopoh-gopoh. Sudah Xiao Jin tegaskan tadi dan bocah kecil itu memang menunjuk kepada diri Jie Wie berdua Giyok I Alang menghela nafas dengan perabaan heran yang tidak pernah terlepas dari hatinya, diulurkan tangannya menyambuti surat itu. Wu Chies yang telah merogoh sakunya mengeluarkan dua tel perak, diberikan kepala pelayan itu sebagai hadiahnya. Tentu saja pelayan itu telah kegirangan bukan main, setelah mengucapkan terima kasih berulang kali, baru dia berlalu. Giyok I Alang cepat-cepat membuka lipatan kertas tersebut, dia telah membacanya. Wu Chies yang melihat, selama membaca surat itu wajah Giyok I Alang telah berubah-ubah berulang kali, sepasang alisnya juga tampak mengkerut dalam-dalam. Tentu saja Wu Chies yang jadi heran bukan main, dia jadi menerka-nerka, entah apa isinya surat itu. Setelah selesai membaca isi surat tersebut, Giyok I Alang menghela nafas panjang dan mengangsurkan surat itu kepada Wu Chies yang. Kau bacalah katanya kemudian. Wu Chies yang menyambuti surat itu dan cepat-cepat membacanya. Ternyata isi surat tersebut antara lain sebagai berikut, tentunya kalian heran menerima surat ini, tetapi hal itu tidak perlu kalian pikirkan, karena memang selama kalian belum bertemu denganku, tentu kalian tidak mengetahui siapa diriku sebenarnya. Kalau memang kalian menginginkan jiwa Pengpos Yang Siesi Un selamat, silahkan datang di tempat yang terletak tiga pulih dari arah selatan kota ini, aku menanti di sana. Kalian tidak usah pura-pura, bahwa kalian sebenarnya melakukan perjalanan yang jauh ini untuk pergi ke Pak Hia adalah untuk menolong Pengpos Yang Siesi Un, bukan dan surat itu tidak ditanda tangani, juga tidak tertera nama yang mengirimkan surat itu. Muka Wu Cie Siang juga telah berubah heran, tampak sepasang alisnya terangkat sejenak. Namun tidak lama kemudian rupanya Wu Cie Siang dapat mengendalikan bergolaknya perasaan di hatinya itu. Apa maksud sebenarnya orang yang menulis surat ini? Tanya Wu Cie Siang sambil mengembalikan surat itu kepada Giyok I Alang. Giyok I Alang mengangkat bahunya, sedangkan pada saat itu pikirannya tengah bekerja keras, Entahlah, aku sendiri tidak tahu sahut Giyok I Alang sembarangan. Tetapi aneh, surat ini ditujukan kepada kita berdua, tidak disebutkan dengan tegas, sebenarnya diberikan kepada siapa di antara kita berdua ini, kata Wu Cie Siang lagi dengan suara ragu-ragu. Giyok I Alang mengangguk. Ya, ya, entah siapa di antara kita berdua sebenarnya yang berhak menerima surat ini Ngumam Giyok I Alang sembarangan saja, karena hatinya tengah diliputi oleh berbagai dugaan dan otaknya tengah bekerja keras. Sebenarnya Giyok I Alang sendiri telah menyadarinya bahwa surat itu tentunya ditujukan kepada dirinya, karena dia yang mempunyai kepentingan dengan Pengpo Siang Si Siun, dan memang maksud perjalanannya ini untuk menyelidiki perihal Pengpo Siang Si Siun yang malang itu. Namun disebabkan biar bagaimana Giyok I Alang tidak bisa bicara terus terang kepada Wu Cie Siang, dia tidak dapat menceritakan segalanya itu. Apakah kita akan menemui orang itu? Tanya Wu Cie Siang kemudian. Bagaimana pendapatmu tanya Giyok I Alang yang tidak segera memberikan jawabannya? Kita temui saja tetapi, tampak Giyok I Alang ragu-ragu, karena Giyok I Alang telah dapat menerkanya, urusan akan menjadi lebih hebat lagi, kalau di dalam persoalan ini Wu Cie Siang turut serta pergi menemui orang itu, rahasia dirinya pasti akan diketahui oleh orang Si Wu tersebut. Hal inilah yang telah membuat Giyok I Alang jadi ragu-ragu. Tetapi biar bagaimana kita harus menemuinya, kalau tidak kita bagaimana bisa mengetahui siapa orang itu sebenarnya, kata Wu Cie Siang. Giyok I Alang masih ragu-ragu, sampai akhirnya seperti orang menggumam dia berkata juga, apakah ada baiknya dan keuntungannya kita menemui orang itu? bagaimana kalau pendapatmu menurut pendapatku lebih baik, tidak perlu kita layani orang ini. Sahut Giyok I Alang. Tentunya orang yang menulis surat ini yang sinting pikiran jatah tetapi Wu Cie Siang tampak masih penasaran sekali, dia masih berkata, baiklah, kalau memang Giyok Heng tidak mau pergi menemuinya, kau tunggu saja aku di rumah penginapan di kota ini, biarlah nanti aku yang pergi sendiri menemui orang itu untuk mengetahui apa sebenarnya maksud orang tersebut menulis surat seperti ini, apa Giyok I Alang jadi terkejut bukan men, mukanya juga berubah. Kenapa Giyok Heng kau ingin pergi menemuinya ya? Giyok I Alang menghela nafas, dia berdiam diri sesaat, tetapi kemudian, wajahnya telah berubah biasa lagi. Baiklah katanya kemudian, aku juga ikut bersamamu untuk menemui orang itu bagus Wu Cie Siang. Mari kita berangkat Giyok I Alang mengangguk, mereka telah menghabiskan teh harum mereka, dan meninggalkan rumah makan itu. Dengan cepat Giyok I Alang dan Wu Cie Siang telah meninggalkan kota Siutau Kuan, menambil arah ke selatan. Mereka telah berjalan dengan cepat, setengah berlari. 30 li bukanlah jarak yang terlalu jauh, tetapi mengapa orang itu memilih tempat tersebut. Sebenarnya tempat apakah tempat yang dijanjikan oleh orang itu, yang terpisah kurang lehi 30 li itu. Tetapi ketika Giyok I Alang dan Wu Cie Siang baru meninggalkan kota Siutau Kuan itu kurang lebih limali, mereka baru mengetahui bahwa di luar kota Siutau Kuan sebelah selatan ini tidak seperti bagian lainnya, karena daerah di sekitar tempat tersebut tidak terdapat perumahan dan tidak ada penduduk yang berdiam di situ. Semuanya terdiri dari petohonan yang tumbuh lebat sepanjang jalan dan alang-alang yang telah tumbuh panjang. Dengan melihat keadaan seperti ini, Giyok I Alang dan Wu Cie Siang sudah mengetahui bahwa tempat tersebut jarang sekali dilalui orang. Melat kenyataan seperti ini, Wu Cie Siang dan Giyok I Alang jadi semakin terheran-heran saja, karena biar bagaimana mereka masih diliputi oleh tanda tanya yang besar di hati masing-masing. Yang paling diliputi perasaan heran dan bingung adalah Giyok I Alang. Dia telah menduga-duganya dengan tidak habis mengerti siapakah orang yang telah mengirimkan surat itu kepada mereka. Dilihat dari bunyinya surat itu, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa orang itu tentunya mengenal Giyok I Alang, karena dia mengetahui bahwa Giyok I Alang ingin pergi ke Pak Hia untuk menolong Pengpo Siang Sie. Inilah yang telah membingungkan hati Giyok I Alang, sehingga dia tidak habisnya memutar otak mencoba-coba mengingat-ingat seseorang. Di dalam waktu yang cepat mereka telah berlari kurang lebih 30 li lebih. Tetapi sepanjang jalan mereka tidak melihat seorang manusia pun, tidak ada yang menyambut kedatangan mereka itu. Ahaha Seru Cie Siang dengan hati yang jengkel. Apakah orang itu sengaja mengirimkan surat tersebut kepada kita hanya sekedar mempermainkan diri kita entahlah sahut Giyok I Alang sambil mengawasi sekitar tempat itu dengan teliti, karena hanya Giyok I Alang sendiri di hatinya yang mengatakan, bahwa orang yang mengirimkan surat itu kepadanya bukanlah seorang yang bermaksud main-main tidak keruan junturungannya. Giyok I Alang juga yakin, orang itu pasti berada di tempat ini. Cuma, entah di mana si penulis surat tersebut menyembunyikan dirinya. Sedang Giyok I Alang dan Wu Cie Siang memandang sekeliling mereka dengan penuh tanda tanya, tiba-tiba pendengaran mereka mendengar suara berkersek perlahan. Tetapi bagi Giyok I Alang dan Wu Cie Siang yang memiliki kepandayan yang tinggi dan memiliki pendengaran yang tajam, dapat mendengar jelas suara itu. Mereka mengetahui ada orang yang bersembunyi di sekitar mereka. Belum lagi Giyok I Alang atau Wu Cie Siang sempat membentak, telah terdengar orang berkata dengan suara yang kemanja-manjaan, melengking nyaring, Hai! Hai! Kiranya Ji Wee Kong Chu datang juga ke tempat ini. Selamat datang! Selamat datang seru orang yang bersembunyi itu, dan tidak lama kemudian menyusul berkelebat sesosok tubuh kecil yang melompat turun dari atas pohon. Gerakan sosok bayangan ini glesit bukan main, lincah dan tubuhnya ringan sekali. Wu Cie Siang dan Giyok I Alang telah memperhatikannya dengan seksama pada sosok tubuh yang baru melompat keluar dari atas pohon itu. Ternyata dia adalah seorang bocah cilik yang berusia di antara 9 atau 10 tahun. Waktu Wu Cie Siang menegasi muka bocah itu, keadaannya sama seperti apa yang pelayan rumah makan pernah menceritakannya kepada mereka. Hati Wu Cie Siang jadi gusar bukan main bercampur perasaan mendongkol, karena segera juga dia menduga bahwa bocah ini hanya ingin mempermainkan mereka. Hei bocah, apa maksudmu mempermainkan kami dengan mengirimkan surat tidak keruan macam itu? Tegur Wu Cie Siang dengan suara yang bengis, mukanya merah padam disebabkan hawa amarah. Bocah itu tertawa manis, Hai, hai. Jangan marah dulu Kongcu katanya, karena dia memang mengetahui Wu Cie Siang tengah mendongkol terhadap dirinya. Dengarkanlah dulu keterangan Xiao Te. Sebenarnya yang ingin bertemu dengan Jie Wee Kongcu bukanlah diri Xiao Te, tetapi majikanku yang telah memerintahkan kepada Xiao Te agar dapat mengundang kalian berdua majikanmu. Tanya Gio Ielang dengan hati agak berdebar dan bercampur perabaan heran. Siapakah majikanmu itu nanti Jie Wee Kongcu akan segera mengetahuinya sahut bocah tersebut. Maukah Jie Wee Kongcu ikut bersama Xiao Te untuk menemui majikan Xiao Te itu? Tetapi terus terang saja Xiao Te tidak berani memaksa Jie Wee Kongcu, karena kalau memang Jie Wee Kongcu merasa keberatan untuk pergi menemui majikan Xiao Te itu, maka memang Xiao Te tidak bisa memaksanya, terserah pada Jie Wee Kongcu saja HMM. Katakan dulu siapa majikanmu itu sebenarnya kata Wu Chie Yee Xiang yang tengah diliputi oleh perasaan mendongkol bukan main. Juga sebutkan nama dan gelaran gurumu itu. Nanti kami pertimbangkan apakah kami perlu menemuinya atau tidak. Bocah cilik itu tersenyum manis sekali, sikapnya sabar dan manja sekali. Sudah Xiao Te katakan bahwa Xiao Te hanya menerima perintah, maka dan itu Xiao Te mohon agar Jie Wee Kongcu jangan mempersulit diri Xiao Te. Harap Kongcu memberikan keputusan yang tegas saja, kalau memang Jie Wee Kongcu memang bersedia untuk pergi menemui guru Xiao Te, akan Xiao Te pertemukan, mengajak ke tempat berdiamnya guru Xiao Te itu, tetapi kalau memang Jie Wee Kongcu pun merasa keberatan untuk bertemu dengan guru Xiao Te, namun tidak menjadi soal, tidak ada paksan di dalam hal ini. Hanya Xiao Te minta agar Jie Wee Kongcu tidak menanyakan segala macam urusan yang bersangkut praut dengan guru Xiao Te itu kepada diri Xiao Te, hal itu bisa mempersulit diriku dan setelah berkata begitu si bocah telah tertawa menyeringai memandang lucu kepada Gyok I Elang dan Wu Chie Xiang, bergantian. Wu Chie Xiang tentu saja jadi tambah penasaran, dia menganggap di dalam persoalan ini tentu terdapat apa-apanya yang aneh. Sedangkan Gyok I Elang semakin tidak tenang saja, akhirnya waktu dia melihat Wu Chie Xiang mau berdebat, cepat-cepat Gyok I Elang telah maju dua langkah ke depan, lalu katanya, baiklah Xiao Wako. Tolong kau antarkan kami menghadap pada gurumu itu. Kami ingin menghunjukkan hormat dan juga saling berkenalan dengan guru Xiao Wako itu. Muka si bocah jadi terang, dia tertawa sambil menepuk tangannya berulang kali. Nah, nah, begitu baru sedap kata si bocah sambil tetap tertawa. Apakah Kong Cu seorang diri yang akan menemui guruku, atau berdua bersama-sama dengan kawan Kong Cu itu tentu saja kawanku akan turut serta sahut Gyok I Elang cepat, tanpa menantikan lagi habisnya perkataannya si bocah. Hal ini dilakukan oleh Gyok I Elang karena dia tidak mau kalau sampai Wu Chie Xiang menolaknya. Mau tidak mau urusan ini memang harus dihadapi, kenyataan sudah memperlihatkan keadaan jadi demikian macam, dengan sendirinya mau tak mau dia harus menemui juga orang yang menulis surat itu kepadanya, karena setidak-tidaknya Gyok I Elang jadi ingin mengetahui siapa sebenarnya orang itu, agar urusan menjadi terang. Baiklah, aku turut serta sahut Wu Chie Xiang kemudian. Bagus seru si bocah sambil tertawa, mari ikut Xiao Wutu dan setelah berkata begitu, si bocah membalikan tubuhnya, menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat berlari-lari ke arah barat dari tempat tersebut, gerakannya gesit dan cepat sekali. Gyok I Elang dan Wu Chie Xiang telah mengikutinya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Mereka masing-masing berdiam diri, hanya mengikuti di belakang si bocah dengan dihati mereka muncul berbagai tanda tanya. Apalagi diam-diam mereka juga melihat betapa gerakan si bocah begitu cepat dan gesi sekali, sehingga membuat Gyok I Elang dan Wu Chie Xiang bertambah heran saja, mereka jadi menduga-duga entah jago mana yang telah mendidik bocah ini. Lagi pula, di hati Gyok I Elang telah timbul pertanyaan juga, mengapa orang yang mengundang mereka itu mengetahui persoalan pengpus yang si Ye. Mengapa dia tidak keluar memperlihatkan muka saja, mengapa dia harus mengutus bocah itu sebagai kurirnya. Tetapi semua tanda tanya itu tidak bisa dijawabnya, dan Gyok I Elang hanya memutuskan, begitu dia menemui orang yang mengundangnya itu, Nis Chaya akan segera memperoleh jawabannya. Si bocah telah berlari-lari dengan cepat sekali, menunjukkan bahwa Ginkang, ilmu meringankan tubuhnya, cukup tinggi. Entah berapa jauh mereka telah berlari-lari, tetapi si bocah tidak terlihat tanda-tandanya ingin berhenti. Maka dari itu Uci Ye Siang telah berteriak menegurnya, masih jauhkah tempat yang ingin kita datangi itu dekat? Tidak jauh lagi sahut si bocah tanpa memperlambat larinya. Dia juga menyahuti dengan berteriak. Gyok I Elang tidak banyak bertanya, karena pikirannya tengah kacau dipenuhi oleh tanda tanya. Serasa Gyok I Elang sudah tidak sabar lagi ingin mengetahui siapakah sebenarnya orang yang telah mengundangnya. Uci Ye Siang dan Gyok I Elang berlari berendeng di belakang, sedangkan bocah cilik tersebut telah berusaha untuk berlari lebih cepat lagi. Tampaknya dia penasaran sekali melihat kedua orang tamu dari majikannya masih dapat mengikuti di belakangnya dengan baik. Dasar masih anak-anak bisa dimaklumi, biar bagaimana si bocah baru berusia 9 atau 10 tahun, dan memang wajar kalau sifat kekanaannya masih muncul. Tidak lama kemudian bocah itu telah menghentikan langkah kakinya, dia telah berdiri menantikan Gyok I Elang dan Uci Ye Siang. Kita telah sampai kata anak lelaki ini begitu Gyok I Elang dan Uci Ye Siang tiba di tempat tersebut. Gyok I Elang dan Uci Ye Siang mengawasi sekitar tempat tersebut, mereka hanya melihat pohon-pohon yang bertumbuhan liar dan juga hanya terdapat banyak batu-batu gunung. Dengan sendirinya Gyok I Elang dan Uci Ye Siang jadi heran sekali. Di mana orang yang menantikan kami itu tanya Uci Ye Siang tidak sabar. Majikanku tanya si bocah. Uci Ye Siang mengangguk. Ya sahut orang siwu itu. Majikanmu itu yang telah mengundang kami datang untuk menemuinya sudah jelas akan menemui kalian. Kalau tidak, untuk apa aku dikirim untuk menjemput kalian? Sahut bocah itu sambil tertawa. Dan setelah berkata begitu, dikala Uci Ye Siang dan Gyok I Elang yang tengah diliputi oleh tanda tanya, bocah tersebut telah menghajar batu gunung yang berada di sisi kanannya. Plaka batu I U telah hancur meluruk menjadi berkeping-keping. Gyok I Elang dan Uci Ye Siang memandang tidak mengerti apa yang dilakukan oleh bocah tersebut, mereka hanya memandang diam saja. Sedangkan si bocah telah merangkapkan kedua tangannya memberi hormat dengan membungkukan tubuhnya dalam-dalam menghadap pada batu yang telah hancur itu. Loh ya, kedua tamu kita telah tiba kata si bocah dengan suara yang nyaring. HMM terdengar orang menyahuti dengan suara yang tawar. Kau telah melakukan tugas dengan baik, kacungku menyusul dengan habisnya perkataan itu, maka terjadi ledakan. Sisa batu gunung yang tadi dipukul oleh si bocah telah meledak dan hancur berantakan, maka terlihatlah di balik semua itu sebuah goa yang cukup besar. Gyok I Elang dan Uci Ye Siang baru mengetahui bahwa di balik batu gunung itu terdapat goa untuk bersembunyi.